Pemain di luar negeri akan dipanggil ke tim nasi indonesia. Tim nasi indonesia telah memulai pemusatan latihan sebagai persiapan jelang playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya pada hari Sabtu 18 September, PSSI telah mengumumkan 36 pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan tim nasi indonesia. Menurut pemberitaan di laman resmi PSSI, para pemain ini merupakan pilihan dari Sintayong sendiri. Di satu sisi Sintayong pun memastikan jika dirinya masih akan memanggil para pemain yang berada di luar negeri. Salah satu pemain yang menjadi incaran pelatih asal Korea Selatan itu ialah Egy Maulana Fikri. Sedangkan klub FK Senika sendiri mengaku sangat keberatan jika Egy Maulana Fikri membela tim nasi indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Egy Maulana Fikri saat ini sudah menjadi pemain handelan FK Senika. Terima kasih telah menonton!